Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukrulilah, atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki, kesehatan, kesempatan, dan juga kebahagiaan. Mumpung kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, gunakanlah kesehatan dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dan gunakanlah kesehatan dan kesempatan itu untuk senantiasa berbakti, mengabdi, kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan, 13 amalan penerang alam kubur. Namun sebelum menyampaikan, besar harapan dan doa kami di sini, semoga, yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan. Dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah SWT. Sahabat berkah amaliah, alam kubur adalah, alam setelah kematian yang di mana manusia akan memasuki alam baru. Di alam kubur, jiwa masih bisa merasakan adanya tubuh atau raga, akan tetapi tidak bisa untuk menggerakkan raga untuk melakukan banyak hal, seperti halnya ketika masih hidup di dunia. Amalan penerang kubur yang bisa diamalkan oleh setiap muslim, agar meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, dan dijauhkan dari azabnya siksa kubur. Meninggal dunia dengan membawa banyak amal kebaikan, itu adalah merupakan keinginan dan harapan setiap muslim. Dengan alasan itulah, setiap amal kebaikan yang dikerjakan ketika masih hidup di dunia, berharap itu bisa menjauhkan kita dari azab kubur dan siksanya api neraka, dan berharap bisa menjadi teman dan penerang ketika berada di alam kubur. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Rasulullah senantiasa berdoa di setiap beliau selesai melaksanakan sholatnya, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, Jika salah seorang dari kalian selesai membaca Tasyahud akhir, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara, yaitu dari siksa neraka jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan dari kejahatan fitnah al-masih, ad-dajjal. Hadit Riwayat Ibnu Majah, nomor 909. Dari hadis lain juga dijelaskan tentang alam kubur ini, dari Ibnu Umar, Rodiyallahu Anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati, ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya, jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah menghidupkan kamu, untuk menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadit ini di dalam kitab sahih, masing-masing melalui hadit malik, dengan sanat yang sama. Dari penjelasan hadis Rasulullah SAW, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap umat Muslim dianjurkan untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan dari fitnah setelah meninggal dunia. Berikut 13 amalan yang akan menjadi penerang di alam kubur. Yang pertama, mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap Muslim yaitu, mengerjakan sholat lima waktu, sebagai perintah dari Allah SWT. Karena dengan mengerjakannya, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hal tersebut juga akan dirasakan manfaatnya, ketika manusia sudah meninggalkan dunia fana ini. Oleh karena itu, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka amalan sholatnya itu, akan menjadi teman dan penerang di alam kuburnya kelak. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembela mu atau penuntut mu. Hadith Riwayat Muslim Yang kedua yaitu, memperbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang akan menjadi penerang kubur yaitu, dengan bersedekah memberikan sebagian harta yang kita miliki, kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu adalah, merupakan bentuk rasa sosial dan kepedulian seseorang kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir, walaupun orang tersebut sudah tiada. Jika anak cucu ada mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali tiga hal. Yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Hadith Riwayat Muslim Untuk yang ketiga yaitu, doanya anak yang soleh dan solehah. Salah satu penyebab terangnya alam kubur seorang Muslim adalah, doa dari anak yang soleh dan solehah. Rasulullah SAW bersabda, Jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali tiga hal, yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Hadith Riwayat Muslim Yang keempat, membaca Al-Quran, agar mendapat syafaat. Amalan penerang kubur, salah satunya adalah, dengan senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, karena dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka itu akan menjadi penolong di hari kiamat, dan penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah sebagai berikut, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti, ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadith Riwayat Muslim Yang kelima yaitu, doa mohon perlindungan keselamatan di alam kubur yang dibaca ketika tahiyyat akhir di dalam sholat. Adapun kalimatnya sebagai berikut. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepada engkau, dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka, dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih, Ad-Dajjal. Untuk yang keenam, membaca surat Al-Muluk. Dalam sebuah hadith, salah satu agar seseorang terhindar dari siksa kubur adalah, yaitu, dengan senantiasa memperbanyak membaca surat Al-Muluk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, bahwa Rasulullah S.A.W. pernah bersabda. Ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu, Tabarokau Lazibi Yadihil Mulk. Kendati demikian hadith dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan goreb oleh Imam At-Tirmizi, atau bisa disebut hadith tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan doif. Yang ketujuh, yaitu, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yang menjadi penerang manusia ketika dalam kuburnya, yaitu, yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang Sakaratul Maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal ini dijelaskan oleh Busur Al-Karim Sheikh Said bin Muhammad bin Ba'asir, Seorang Muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur, aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya, akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Untuk yang kedelapan, yaitu, senantiasa membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan amal kebaikan. Kedua kalimat itu yakni, membaca zikir, Subhanallah wabihamdihi, Subhanallah ilazim. Dalam hadit yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda. Dua kalimat ringan di lisan, namun berat ditimbangan dan disukai yang maha pengasih, Ar-Rahman, yaitu, Subhanallah wabihamdihi dan Subhanallah ilazim. Hadit riwayat Buhori. Maka dengan memperbanyak membaca tasbih ini, artinya, selain kita mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah, juga ini adalah salah satu cara, untuk membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah hal tersebut akan menjadi penerang di alam kubur kelak. Yang kesembilan, yaitu, melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika dalam kuburnya, yaitu, melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadit yang diterangkan oleh Ibnu Qasir Al-Qurtubi, yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, bahwa salah satu yang menjadi penyebab terangnya alam kubur seseorang, yaitu, dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Yang kesepuluh, yaitu, doa sapu jagad, untuk kebaikan dunia dan akhirat, adapun kalimatnya sebagai berikut. Yang artinya, Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah, ayat ke 201-220. Untuk yang kesebelas yaitu, doa selamat dari siksa neraka, doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa kita amalkan. Adapun kalimat bacaannya sebagai berikut. Yang artinya, Ya Rob kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Ali Imran, ayat 192. Yang kedua belas yaitu, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Adapun kalimat bacaannya sebagai berikut. Artinya, Ya Rob kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Robmu, maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran, ayat 193. Untuk yang terakhir, yang ketiga belas, yaitu, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Adapun kalimat bacaannya sebagai berikut. Artinya, Ya Rob kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami, dengan perantaraan rosul-rosul engkau. Dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran, ayat 194. Sahabat Berkah Amaliah, Demikian 13 amalan penerang kubur yang bisa kita amalkan, agar kita semua terhindar dari siksa azab kubur, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul hotimah, dijauhkan dari siksa azab kubur, dan mendapat cahaya penerang di alam kubur sampai hari kiamat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.